Intro Kondisi Mariam yang berusia 45 tahun seorang pekerja migran Indonesia atau TKW asal Kabupaten Indramayu akhirnya terungkap TKW warga desa Kerasa, kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu ada di negara Uni Emirah Arab setelah hilang selama 7 tahun lamanya Mariam diketahui dilarang berkomunikasi dengan pihak keluarga oleh majikannya Ia juga tidak boleh menghirup udara segar di luar rumah Selain itu, gajinya selama kurang lebih 7 tahun diketahui juga belum dibayarkan Kondisi Mariam terungkap setelah rekan sesama TKW di sana membuat video dirinya secara sembunyi-sembunyi Lewat video itu, ia sangat berharap bisa dipulangkan ke Indonesia untuk bertemu anaknya Dikutip dari Tribun Cirebon.com tanggal 8 Januari 2023 Dalam video yang berdurasi selama 28 detik itu ia mengatakan tidak mendapatkan gaji selama 7 tahun dan ia ingin pulang dan berkabar kepada anaknya namun tidak diperbolehkan Video tersebut rupanya viral dan sampai ke keluarga Mariam di Indramayu Pihak keluarga mengaku senang bercampur sedih mengetahui video tersebut Mereka sangat berharap Mariam segera bisa dipulangkan ke tanah air oleh pemerintah Keluarga akan melaporkan kejadian yang menimpa Mariam ke Serikat Buruh Migran Indonesia Cabang Indramayu Sementara itu Ketua SBMI Cabang Indramayu Ahmad Zainuri mengatakan Saat ini pihaknya tengah menunggu laporan langsung dari keluarga Mariam Setelah mendapat surat kuasa, SBMI akan menindak lejuti kasus tersebut Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia wilayah setempat Terima kasih telah menonton